Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Petir menyayat angkasa, memancarkan kerjap kilat sekejap Guntur menggelegar, bergemuruh kesegenap penjuru Dan menyisakan kepekaan di gendang telinga Hujan belum lebat, hanya rinai lembut yang jatuh dari langit Mendung menggantung, tidak terlalu tebal, hanya putih keabuan Dan di layar yang putih keabuan itu, sesekali kilatan petir menampak Disusul Guntur yang kembali menyalak garang Semakin nyata Bopo Ya, saya membaca pertanda itu Raten Lantas, apa yang dikehendaki beliau dari saya Bopo? Tak ada jawaban Rintik rinai menjadi satu-satunya suara yang meraja Setelah beliau beserta resi wasista Berhasil menyebrang ke Ataladwipa Beliau lantas menetap dari satu gunung ke gunung lain Kemudian keduanya memilih sebuah gunung Di wilayah paling selatan Ataladwipa Sebagai tempat tapanya Sekarang gunung itu terkenal dengan nama Mahameru Selama berada di tanah paling selatan Ataladwipa Yang di kemudian hari dikenal sebagai Yawadwipa Inilah beliau senantiasa bertapa hebat Untuk mengokohkan tanah Ataladwipa Yang masih sering bergoyang Setelah bencana Mahadasyat menimpanya Kala itu daratan masih rentan Pilat masih menyambar-nyambar Dan samudera masih mengganas Dalam masa tapa berata yang sangat keras itu Perlahan-lahan gunung-gunung baru bermunculan Tanah Ataladwipa yang semula porak-poranda Sedikit demi sedikit membentuk daratan yang subur kembali Walau Ataladwipa telah terpecah-pecah Menjadi pulau-pulau terpisah Namun tanahnya mulai bisa ditempati kembali oleh manusia Dan atma-atma yang dibawa oleh Batara yang agas setia Segera dilepas untuk menjelma menjadi manusia baru Penghuni daratan bekas Ataladwipa Atma-atma yang kemudian dimasukkan ke dalam kandungan Sisa-sisa penduduk Ataladwipa yang masih selamat Lantas lahir menjadi manusia-manusia hutan Yang hidupnya bergantung pada binatang-binatang liar Manusia-manusia baru penghuni bekas daratan Ataladwipa Saat itu menjadi sangat terbelakang dan bodoh Mereka tak mengenal pakaian Tubuh mereka sekedar ditutupi dengan dedaunan hutan Atau kulit binatang yang berhasil mereka buru Peralatan besi yang dulu sudah dikenal oleh penduduk Ataladwipa Berganti dengan batu-batuan yang ditajamkan Tak ada baca tulis Tak ada pengetahuan agama Kehidupan mereka bagaikan binatang-binatang liar Begitulah atma-atma dari makhluk Asura yang mulai lahir menjadi manusia Dan menempati tanah bekas Ataladwipa Dan Batarayang Agastya serta Resiwasista membiarkannya hal itu Berjalan secara alami Lalu turunlah beberapa atma dewa yang kemudian lahir menjadi manusia Mereka lahir untuk mengajarkan pengetahuan kepada penduduk yang menghuni bekas daratan Ataladwipa Mulailah terbentuk beberapa kabuyutan kecil Mulailah dikenal kemampuan membaca dan menulis Mulailah dikenal upacara keagamaan Itu terus berkembang sedikit demi sedikit Dan ribuan pulau yang tercipta dari Ataladwipa Yang terlanda bencana itu Kemudian dikenal dengan nama Nusantara Guntur menggelegar Dengan dahsyat Begitu kata Nusantara diucapkan Sang waktu terus berjalan Hingga lama Tak terdengar kabar keberadaan Batarayang Agastya Dan Resiwasista Selama beribu-ribu tahun kemudian Pada tahun 562 Saka Batarayang Agastya Menjelma menjadi seorang pertapa Bernama Resiwa Prakeswara Beliau lahir untuk menjadi guru agung Bagi Raja-Raja Nusantara Beliau dikenal pula Dengan gelar Batara Guru Yang Pasopati Dalam penjelmaannya Sebagai Resiwa Prakeswara Sebagai Resiwa Prakeswara Atau Batara Guru Yang Pasopati inilah Beliau membangun pertapaan di Gunung Mahameru Di Utara Lamajang Dan Gunung Kawi di wilayah Singosari Beliau menurunkan tujuh orang anak Enam putra dan satu putri Anak pertama Anak pertama bernama Batara Yang Genijaya Anak kedua bernama Batara Yang Putranjaya Anak ketiga bernama Batari Dewi Danuh Anak keempat bernama Batara Yang Tugu Anak kelima bernama Batara Yang Manek Galeng Anak keenam bernama Batara Yang Manek Gumawang Dan anak ketujuh bernama Batara Yang Tumu Ada sirat ketegangan Di wajah Raden Kertabumi Patkala mendengar nama-nama itu Seketika berkelebat bayangan penglihatan gaibnya Penglihatan yang menggambarkan seorang berperut buncit Yang duduk di bawah pohon kelampis Dan memberikan restu kepada tiga putranya Untuk membangun parah hiangan di Bali Dewi Pa Bobo Adakah nama-nama itu terhubung dengan Bali Dewi Pa? Benar sekali Raden Raden Kertabumi benar-benar terkesima Guntur kembali terdengar Dari Batara Yang Genijaya Lahirlah Empu Witadharma Dari Empu Witadharma Lahirlah Empu Bajrasakwa Dari Empu Bajrasakwa Lahirlah Empu Lampita Dari Empu Lampita Lahirlah Empu Baradah Yang terkenal itu Dari Empu Baradah Lahirlah Empu Bahula Dari Empu Bahula Lahirlah Empu Sedah Atau terkenal juga dengan nama Empu Tantular Satu Dari Empu Tantular Satu Lahirlah Empu Panuluh Atau Empu Tantular Dua Dari Empu Tantular Dua Lahirlah Empu Tantular Tiga Dari Empu Tantular Tiga Lahirlah Empu Tantular Empat Dari Empu Tantular Empat Lahirlah Empu Tantular Lima Dan Dari Empu Tantular Lima Lahirlah Empu Wiranata Atau Empu Tantular Enam Yang Menulis Kakawin Purusada Sianta Acarya Wiryatama Kemudian Mengambil Segulung Lontar Dari Dalam Peti Yang Ada Didekatnya Lontar Itu Dibukanya Dan Ditunjukkan Kepada Raden Kertabumi Silakan Raden Baca Tulisan Dilontar Ini Dengan Saksama Raden Kertabumi Mulai Membaca Huruf-Huruf Jawa Yang Tertoreh Di Sana Batara Guru Yang Pasopat Sakawarsa 562 Hingga 712 Batara Hyang Genijaya Sakawarsa 652 Hingga 762 Empu Wita Dharma Sakawarsa 707 Hingga 812 Empu Bajra Satwa Sakawarsa 762 Hingga 862 Empu Lampita Empu Lampita Sakawarsa 812 Hingga 912 Empu Baradah Sakawarsa 862 Hingga 967 Empu Bahula Sakawarsa 937 Hingga 1037 Empu Sedah Atau Empu Tantular 1 Sakawarsa 987 Hingga 1107 Hingga 1107 Empu Panuluh Atau Empu Tantular 2 Sakawarsa 1037 Hingga 1127 Empu Tantular 3 Sakawarsa 1087 Hingga 1172 Empu Tantular 4 Sakawarsa 1128 Hingga 1247 Empu Tantular 5 Empu Tantular 5 Sakawarsa 1177 Hingga 1277 Hingga 1277 Empu Wiranata Atau Empu Tantular 6 Sakawarsa 1200 Hingga 1317 Raden Kertabumi Menghela nafas panjang Setelah Batara Guru Yang Pasupati Mangkat Beliau lantas menitis Kembali dalam Wujud Empu Sedah Atau Empu Tantular 1 Urohita Agung Kerajaan Daha Guru Pribadi Prabu Jayabaya Dan kini Sosok beliau Beserta resiwasista Telah lahir kembali Untuk mendampingi Seorang kesatria agung Yang akan menurunkan Raja-Raja Jawa Dada Raden Kertabumi Berdetak-tak karuan Kupingnya terasa panas Dan berdenging Sangat kencang Mereka lahir dari Keturunannya sendiri Bopo Benar Raden Berarti Putra dari Sangkawi Empu Tantular 4 Acarya Wiryatama Mengangguk Hormat Ini sangat Dirahasiakan Tidak semua orang Boleh tahu Raden Raden Kertabumi Terdiam Apakah Raden Pernah mendengar Sosok Purohita Pribadi Batara Prabu Hayamuro Ya Bobo Sosok yang Tidak semua orang Pernah bertemu Dengan beliau Hanya Mahapati Gajah Mada Saja Yang Konon Pernah bertemu Selain Eyang Batara Prabu Hayamuro Sendiri Beliaulah Orangnya Dangyang Semaranata Dan Dangyang Panawasikan Tanya Raden Kertabumi Dengan Suara Percekat Benar Putra Sangkawi Emputan Tular Enam Ada Empat Orang Yang Sulung Adalah Dangyang Panawasikan Yang Kedua Adalah Dangyang Semaranata Yang Ketiga Adalah Dangyang Siddimantra Dangyang Bungsu Adalah Dangyang Kapakisan Batara Yang Agastya Menjelma Menjadi Dangyang Semaranata Dan Resi Wasista Menjelma Menjadi Dangyang Panawasikan Beliau Berdua Menghilang Begitu Saja Semenjak Batara Prabu Hayamuro Mangkat Tak Seorang Pun Tahu Keberadaan Beliau Berdua Sekarang Tonon Beliau Berdua Kini Tengah Menyamar Sebagai Orang Walaka Dan Akan Mendampingi Kesatria Pilihan Saja Mendadak Resah Penguasa Keling Itu Dan Dan Apakah Mereka Berdua Ya Raten Dan Apakah Ciri-ciri Mereka Yang satu Berbadan Gemuk Sedangkan Yang satunya Lagi Berbadan Kurus Begitulah Yang saya Dengar Guntur Kembali Menggelegar Di Angkasa Raden Kertabumi Tak Lagi Bisa Menyembunyikan Renjana Yang Menguasai Hatinya Gesik Harjo Tuban Pausa 1370 Saka Hari Baru Saja Mulai Pagi Itu Langit Tampak Cerah Setelah Semalam Tersaput Mendung Kelabu Kini Alam Tampak Semarak Selepas Terguyur Hujan Rintik Yang Tak Berkesudahan Semalaman Tetes Tetes Air Hujan Yang Jatuh Dari Langit Menyisahkan Beberapa Genangan Becek Di Tanah Seseorang Berpakaian Lusuh Dengan Caping Bertengger Di Kepala Memasuki Halaman Tajuk Terbesar Di Gesik Harjo Tajuk Yang Mulai Semarak Setelah Sekian Lama Seolah Tak Dijamah Manusia Dia Hanya Seorang Diri Berjalan Kaki Dengan Sebuah Buntalan Tergantung Di Pundak Begitu Memasuki Halaman Tajuk Matanya Mencari-cari Sesuatu Dan Akhirnya Tertumbuk Pada Seorang Lelaki Yang Tengah Mengisi Padasan Dengan Air Sumur Dilangkahkannya Kaki Mendekat Dan Beruluk Salam Assalamualaikum Air Dalam Gentong Baru Saja Dicurahkan Kedalam Padasan Sosok Yang Merasa Disapa Segera Menoleh Dan Menjawab Alaikum Salam Dilihatnya Seseorang Berpakaian Lusuh Dan Bercaping Yang Disapa Menyipitkan Mata Ada Yang Bisa Saya Bantu Kisana Ujarnya Yang Ditanya Melepaskan Capengnya Kini Terlihat Seraut Wajah Pemuda Jawa Yang Melingkarkan Ikat Kepala Putih Untuk Menutupi Kepala Gundul Nya Orang Jawa Yang Telah Menggundul Rambut Dapat Dipastikan Telah Memeluk Agama Rasul Yang Masih Tetap Bertahan Dengan Agama Lama Kebanyakan Masih Suka Berpanjang Panjang Rambut Maafkan Apakah Benar Disini Kediaman Kanjeng Syah Abu Hurairah Tak Ada Jawaban Sesaat Orang Yang Masih Memegang Gentong Di Tangan Kanannya Mengamati Sosok Di Depannya Dengan Saksama Benar Disana Ada Keperluan Dengan Beliau Tanyanya Pada Akhirnya Alhamdulillah Nama Saya Ken Gesah Saya Santri Kigede Kusen Aulia Yang Tinggal Di Ujung Galuh Kedatangan Saya Kemari Diutus Oleh Guru Saya Untuk Menyampaikan Sesuatu Kepada Kanjeng Syek Abu Hurairah Ada Gurat Keperkejutan Dari Sosok Pembawa Gentong Begitu Mendengar Tuturan Tamu Yang Baru Datang Cepat Diletakkannya Gentong Yang Semula Ada Di Tangan Kanannya Ke Atas Tanah Sebaiknya Kisanak Cepat Masuk Kedalam Ikut Saya Selekas Ken Gesah Menangkap Keterkejutan Itu Mengingat Pengalamannya Yang Hampir Kehilangan Nyawa Beberapa Waktu Yang Lalu Dengan Mimik Cemas Dia Segera Mengikuti Orang Itu Dengan Pikiran Yang Kalut Dan Tanpa Bertanya Di Belakang Tajuk Ada Beberapa Bangunan Sederhana Ken Gesah Dikiring Memasuki Sebuah Bangunan Di Dalam Ada Empat Orang Tengah Duduk Mengaji Melihat Kehadiran Orang Baru Yang Belum Dikenal Mereka Serentak Menghentikan Kegiatan Di Sana Silahkan Tunggu Di Sini Jangan Keluar Kemana Mana Saya Akan Menghadapkan Jengsah Dan Gesah Dalam Ketegangannya Mengangguk Patuh Lalu Masuk Dan Memilih Tempat Duduk Di Pocok Ruangan Dia Menggelosoh Di Sana Empat Orang Yang Semenjak Tadi Berada Di Dalam Menatap Dengan Penasaran Ini Utusan Yang Tengah Dicari Beberapa Orang Yang Tak Dikenal Kemarin Jaga Dia Sergah Orang Yang Membawakan Gesah Cukup Dengan Kalimat Itu Saja Empat Orang Yang Semula Penasaran Segera Paham Pintu Segera Ditutup Rapat Orang Yang Membawakan Gesah Segera Berlalu Di Dalam Kini Hanya Ada Empat Orang Santri Dan Ken Gesah Dari Ujung Galuh Salah Satu Santri Melontarkan Tanya Benar Di Sana Jawab Ken Gesah Disana Dalam Bahaya Ya Saya Tau Tak Lama Kemudian Pintu Terdengar Berkeriat Dari Luar Orang Yang Tadi Membawakan Gesah Kini Masuk Kembali Semua Yang Ada Di Dalam Melayangkan Pandangan Ke Arahnya Bagaimana Kang Tratuan Seseorang Menyambutnya Dengan Tanya Kan Jeng Seh Memerintah Agar Dia Tetap Disini Jangan Keluar Kemana Mana Nanti Malam Menunggu Sepi Baru Dia Boleh Menghadap Ken Gesah Menarik Napas Panjang Чер Patan Jamen Seseorang Har Menyambutnya Terima kasih.